Oh no, oh god, 1970! Halo semuanya, balik lagi sama Pak Puyuh. Kali ini kita bakal bahas lagi soal build aksi. Kali ini kita bakal bahas plan beast bird, atau bird beast plant, ngomongnya. Yaitu team yang terdiri dari bird yang biasanya taksut, ada backdoor, terus si beast ini round-in-in, sama si plan ini disguise serius sih. Kalau aku sering lihatnya, atau yang paling optimal kalau menurutku sih disguise sama serius. Oke, ini sih agak random ya. Kayak kemarin lagi kita coba bahas satu-satu aksinya. Yang pertama ada bird-nya. Ini sih kayak aku bilang tadi, ini sayangnya matanya nggak bird. Jadi normalnya speednya harusnya sih 61, karena kita perlu cepet-cepetan sama bird yang lain. Misal musuh kita mirror, atau musuh kita juga si bird beast plant, dan sama-sama punya little owl, kita perlu cepet-cepetan. Ini sih kalau pakai yang kayak gini nggak susah. Tapi kita coba aja di arena, nanti bagaimana kabarnya. Oke, disini kalau kita lihat kartunya, disini ada yang paling penting sih mungkin ya. Yang biasanya dipakai bulut ini, ada little owl, yaitu mulutnya. Ini bisa menarget fastest enemy. Jadi ketika kita memakai kartu little owl dan kartu yang lain, kita langsung menyerang aksi musuh dengan speed tertinggi. Jadi biasanya kan kalau plan itu nggak, atau tank itu nggak, speednya lambat. Dan yang bagus itu speed yang kecil kalau untuk tank. Jadi kita bisa nyekip atau langsung menyerang yang paling belakang biasanya. Atau menyerang yang bukan tanknya paling tidak. Itulah kenapa kita perlu darksuk di build ini. Terus selanjutnya ada beast. Nah, ini juga agak random. Nggak agak ini random sekali kalau punya tuh. Normalnya itu, kalau orang nyariknya, itu speednya yang agak tinggi. Ini malah speednya 40 tuh. Speednya agak tinggi, 42, 45 gitu. Mungkin itu bisa dicapai dengan pooping sama matanya itu punyanya berdekat. Tapi kita coba yang paling penting sih kalau dari build yang paling umum di arena. Itu ada Ronin sama Im. Ini kalau teman-teman yang baru main, biasanya suka banget pakai build yang nggak gini. Atau bahkan schooler-schooler yang punya tim klasik seperti ini. Biasanya prefer pakai Ronin sama Im. Karena ini kebetulan boleh dibilang ekonomis. Murah. Paling murah kalau build yang seperti ini. Dan lumayan efektif untuk dipakai di adventure. Kalau di arena, kalau rank lumayan tinggi agak susah sih mungkin. Cuman masih enak dipakai. Karena kombonya ada gitu. Jadi kombonya disini ada Ronin sama Im. Jadi si Ronin ini ngasih critical. Terus si Im ini, kalau ada critical, kita dapat satu energi. Intinya sih nambah banyak energi gitu. Nah, si single combat atau Ronin ini perlu dikombokan dengan dua kartu lain. Jadi kita perlu ngeluarin tiga kartu biar bisa aktif otomatis criticalnya. Nah, disitulah biasanya. Atau kadang-kadang ada yang pakai cotton tail sebagai bentuknya. Atau kalau kebetulan di aksi ku ini ada self-rally atau confidence. Bulutnya jadi 0. Jadi di situasi apapun kita pasti bisa ngeluarin Ronin Im. Jadi Ronin Im sama confidence. Meskipun dua energi gitu maksudku. Kita bisa ngeluarin itu. Nah, harusnya sih selain Ronin sama Im. Ini dua kartu ini biasanya itu kartu-kartu damage. Bisa goda shiba atau double nutcrack. Dua-duanya ini itu lebih optimal daripada build-up yang ada ini. Terus untuk di depan. Aku memilih plan dengan fitur lift bug. Jadi disk gas ini untuk energinya. Jadi kita perlu banyak energi kalau build kayak gini. Jadi ide-nya sih mengumpulkan banyak energi. Terus si bird-nya ini ngeluarin banyak kartu gitu. Untuk menghabisi entah langsung ke belakang. Entah dari depan ke belakang. Itu enggak kehabisan energi. Kalau satu versus satu. Ini lebih optimasi sebenarnya pakai pumpkin. Kita bisa dapet kartu kalau ketika musuhnya enggak kebetulan lagi enggak nyerang. Dan itu bantu kita juga untuk mengambah kartu. Tapi kebetulan yang ada disk gas-nya yang enggak pumpkin. Setelah kita udah cek-cek rincian dari build-nya tadi. Kita cobain praktek di adventure dulu. Ini karena level-nya masih satu. Kita coba bisa nyobain di... Ini disini deh. Di heroine 2. Kita start. Ini hoki sekali. Ini kita bisa coba... Praktekin ini sih. Kombo dari single combat sama diploid step. Terus kita juga bisa komboin si disguise. Seperti yang kita udah bahas tadi. Single combat atau round-in ini. Bakal mengeluarkan critical garansi. Ketika dia dikombokan dengan dua kartu yang lainnya. Terus di overstep. Ketika ada critical terjadi. Pada saat round-in tersebut. Si kartu ini bakal ngasih energi. Jadi kita disini ada tiga kartu. Sama round-in. Jadi kita nanti ketika ngeluarin satu kali critical. Kita bakal dapet dua energi. Terus ini juga ada kombo disguise vegetal bite. Jadi ketika kita pake ini. Si disguise ini bersama kartu plan lain. Kombo ya. Kita bakal dapet energi dari kartu ini. Terus dikombokan dengan vegetal bite. Kita pake vegetal bite. Ketika musuhnya punya energi. Kita bisa nolong atau steal energi musuhnya. Kita enter. Kita liat. Gimana? Kita liat perhatikan ya. Ada dua energi bertambah. Karena critical. Oke. Terus kita yang ini. Kita dapet satu energi dari disguise. Terus gak ada energi di colong. Karena musuhnya gak punya energi. Jadi bedanya si disguise ini sama vegetal bite. Ini nambah energi. Kalau yang vegetal bite ini lebih ke nyolong energi. Kita coba nyolong lagi. Apakah ada ya? Kita coba. Oke. Nah. Energi destroy dan energi kita bertambah. Mekanisme si serius tadi kayak gitu. Apa? Vegetal bite itu kayak gitu. Kita coba dark soup. Ini speednya banyak-banyak money. Ini 15. Ini 31. Oke. Kita bakal cobain. Gimana cara kerja si cucuk dari manu ini ya. Dark soup ini. Oke. Cucuknya sudah keluar. Kita pake. Nah. Untuk cara pemakaiannya. Kita harus mendahulukan si dark soupnya ini. Baru ditambahkan dengan kartu yang lainnya. Kalau kartu yang lainnya didahulukan. Dia gak bakal target. Pastis. Nah. Disini sih kita lihat. Si speed dari planter level 2 ini. Adalah yang paling tinggi. Sebesar 30 tadi. Jadi otomatis. Si birdnya ini. Nanti gak nyerang yang depan ini. Tapi nyerang si yang belakang ini. Kita coba ya. Kita coba buktikan. Kita enter. Sekarang. Dia nyerangnya. Ke pembelakang ini. Bukan yang ke depan sini tadi. Begitu. Mungkin itu sih udah kelihatan ya tadi. Ada dark soup. Ada. Itu juga. Ada yang roundin. Ya. Semua kombo udah keluar ya. Di. Pertarungan melawan komputer ini. Di adventure. Kita coba. Selanjutnya kita cobain di arena. Aduh. Wow. Musuhnya bagus ini. Nah. Ini adalah contoh. Plan beast bird yang benar ya. Dia ada. Plan yang keras. Terus beast. Atau mek. Aku nampaknya mek. Terus birdnya juga 61. Mungkin kita gak bisa menang. Tapi kita bisa coba. Belajar dari musuhnya. Oke. Pertama kita coba. Ini. Musuhnya mungkin skip. Karena. Dia pasti. Menungguin. Kartu si ini. Banyak lah. Dark soup dan lain-lainnya. Oke. Dia ngeluarin satu kartu. Terus. Kita corong satu. Kartunya tinggal dua. Sangat tidak mengasihkan. Yo. Musuhnya dark soup sih mungkin. Oke. Kita masih bisa mengeluarkan kartu. Sudah bagus. Kritikal dua kali. Kita begini. Energi kita banyak. Cuman. Damagenya gak ada. Oke. Kritikal. Kita full ngeluarin kartu. Karena kita perlu dev dari si image slippery. Sama ngasih ini. Kalau dia ngeluarin dark soup kan. Oke. Tapi kayaknya gak bakal bertahan juga sih. Peace kita. Oke. Karena kita cuma punya kartu itu. Kayaknya si map-nya bakal move ini. Oke. Oke. Oh. Sayangnya cuman dua. Dua damage. Kalau kita berhasil mengeluarkan slippery shield sih. Agak lumayan mungkin di berikutnya. Cuman. Sayangnya. Oke. This is it. Oke. Oke musuhnya skip. Musuhnya ngumpulin kartu sih ini. Oke. Kita coba apakah bisa bertahan. Kayaknya musuhnya. Full damage dua-duanya. Full damage dua-duanya udah mati sih. Plan dulu ini. Oke. 160 kali dua-duanya. 160 kali dua. Kita kalah. Oke. Kita coba sekali lagi ya. Apakah kita bisa menang dan kita bisa pamer. Oh God. 1.970. Gak apa-apa. Kita turun. Oke. Kita coba di arena. I hate reptile. Go away. Oke. Kalau dia punya stream tapi. Kita coba bakal bisa gini ya. Kita mati gak sih. Kalau dia mati kita ada kemungkinan bisa menang. Bisa. Nice. Oke. Karena tadi kita hoki. Jadi kita bisa matiin si beast-nya. Darksup-nya hilang. Oke. Kita agak sedikit. Lega. Kita bisa kini. Sambil nungguin kartu si Ronin Imini keluar. Oke. Musuhnya ada energi satu. Jadi kita bisa nyolong. Nah ini kita kasih combo disgust serius. Ini masih tidak ada tanda-tanda single combat-nya keluar. Jadi kita mainan ini lagi. Plan aja. Oh nooo. Nih ngomorin apa ini. Oh 300. Double pumpkin. Oh yes. Oh double brickly. Bricky trap. Ini dulu mungkin. Ini dulu mungkin. Full damage. Kita coba. Dia sih punya drain. Banyak def ya. Tapi kita juga keras. Dia kayaknya ngeheal banyak juga sih. Oke. Sekali. Kita afk dulu. Karena. Gak ada damage. Musuhnya bisa ngeheal dua kali mentok. Ambil. Oke. Tapi bis kita belum mati. Semoga ada Ronin. Tidak ada Ronin. Masih tidak ada Ronin boom. Jadi kita coba keluarkan semua saja. Kayaknya pumpkin banyak itu. Kita coba menggunakan kekuatan ini ya. Oh no. Kayaknya gak bakal bisa tembus. Kita coba. Kita coba aja. Oke. Ini 90. Wow. Tadi kebetulan musuhnya kayak gitu. Jadi itu tadi gameplay sebisanya. Tapi kita udah lumayan oke tadi. Bisa mengalahkan beastnya duluan. Belakang tadi ada beast lah. Nice ya. Oke. Itu tadi kita udah nyobain di adventure. Terus bersusah payah di arena. Karena kita agak susah sih memang menggunakan team yang sekarang ini. Karena memang si birdnya ini gak full speed. Si beastnya ini gak full damage. Tapi overall itu tadi cara gimana kita pakai team plan beast bird. Atau beast plan. Kalau orang-orang ngomongnya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru dapet schooler. Terus dapet team kayak gini. Atau teman-teman yang baru beli. Kebetulan beli team yang kira-kira serupa. Jadi poin yang paling penting di team ini adalah si bird. Ini kegunaan dari mulutnya ini. Ducksupnya. Dia bisa lompat ke belakang. Terus kalau si beast ini. Kombo dari Ronin sama Imnya. Terus si plan ini gimana kita ngatur. Kombo disguise sama serius tadi. Oke kita tadi udah adventure arena. Terus kita sekarang coba lihat harga aksi. Yang build ini ya. Oke. Kita cek di marketplace. Tadi itu kita mulai dari birdnya mungkin. Kita ganti purenessnya mentok aja. Biar 61. Terus kita cari ducksup. Yang penting ducksup sih. Kita little owl ini. Soalnya ya. Perlunya itu. Oh ini ada yang murah nih. 0,58. Tapi gak tau ini bisa di. Di apa enggak. Kayaknya bisa. Ini masih bisa dipencet. Tapi aku gak punya uang. Ini lumayan murah dan lumayan bagus lah. Setelahnya. Dia udah punya ducksup. Terus sisanya damage. Meskipun kita harus berhati-hati kalau mau pake egg bomb ini. Terus satu. Nah kalau mau nyari yang ducksup itu kalau bisa hindari yang kayak gini. Ini ada double backdoor. Jadi biasanya kalau backdoor itu si kartunya damage-nya gak banyak. Dan ini kita lihat. Damage. Nah kartu-kartunya. Kartu-kartu dari aksi ini. Damage-nya gak besar gitu. Jadi ada ducksup sama smart shot ini. Jadi si ini target fastest. Ini target belakangnya. Jadi agak kurang optimal. Kalau bisa ya salah satunya aja. Ini kurang, kurang. Oh banyak banget ini yang kayak gini. Ini mungkin oke. Kalau menurutku. Meskipun gak damage. Tando-nya ini bisa nambah damage. Dan bisa 0 ya. Ini harganya 0 energinya. Jadi bisa menghindari terminator. Kartu-kartu musuh terminator. Ini kalau menurutku. Oke aja. Coba lihat yang lain ya. Ini harganya masih. Di angka 0,06-an. Ini mungkin bisa. Kalau mau yang cari paling murah tadi ya. Ini tadi sih. Ini udah cukup aja. Untuk dipakai. Kalau mau yang bagus. Itu ada Excel. Excel sama. Black page. Pigeon post. Terus bentuknya bisa pakai apa aja sih. Kalau ini bebas. Ini lumayan bagus. Nambah 0,02. Jadi kalau combo si Excel sama vision post itu kita taksuk ke belakang. Terus kasih egg bomb. Kita dapat aroma. Terus ngasih aromanya ke musuh. Kasih vision post. Jadi aromanya ke musuh. Jadi kalau kebetulan gak mati. Yang di belakang tadi. Masih ada aksi yang lain. Yang bisa menghantam. Si aksi tersebut. Untuk tambahan damage nya. Tapi pastikan di dalam satu ronde. Gitu sih. Ini kalau mau. Yang asik. Aksi. Berat yang asik. Oke kita coba balik lagi. Setelah itu ada bis. Kalau tadi ngomongin harga ya. Kita coba melihat harga yang floor dulu. Atau yang murah dulu. Di sekarang. Pada saat video ini direkam ya. Ini sih yang murah-murah agak susah. Ini boleh dibilang kurang berguna. Hampir sama kayak bis kita yang tadi. Disini ada. I. Oh nol card nya udah 2. Ini udah. Kurang sih menurutku. Kurang bagus. Terus ifory stop nya gak ada kombonya. Paling tidak. Kalau mau. Rounin I. Yang paling murah sih kayaknya. I. Semuanya. Rounin I. Kita cari yang rounin I. Ini kenapa dijual murah. Karena itu tadi. Kembalik lagi. Si I. Ini agak kurang berguna. Ketika. Tidak digombongkan dengan rounin. Kalau mau yang lumayan lucu ini. Asik sih ini. Keras ini jatohnya. Dia punya goda juga. Cuma itu tadi. Oh lumayan sih. Keras terus nol. Cuman. Kalau build yang. Biasanya dipakai orang. Itu rounin I. Itu. Yang gak ada rounin I. Ya sih kalau ini. Cuman kalau menurutku. Lebih mending ini. Daripada. Yang ini. Ada tanduk imnya. Tapi gak ada rouninnya. Gak ada pasti. Kepastian. Kalau kritikal. Kalau aku punya uang. Terus mau. Maka. Atau bikin. Team yang. Plan bisbet gitu. Kayaknya aku bakal ngambil ini. Ini udah. Lumayan. Meskipun bukan rounin ya. Sini ada nol energy. Terus dia punya. Attack nombolo. Terus ini ada. Apa ya manipulator energy. Dia bisa destroy. Kerasi ini. Kalau di midline. Tapi kalau ketemu double aqua. Juga tetap kalah. Ini satu. Atau kita coba pake ini. Im itu mending. Jadi dibalik. Ini. Kalau gak yang ini tadi ya. Ini. Oke. Ini juga lumayan. Atau kayak gini. Wah. Double nut crack. Ini oke sih. Sekipun tanduknya. Seperti ini. Masih bisa dipake. Kalau menurutku. Double nut crack. Keras. Ini keras. Keras sekali nih. Asik. Kalau mau. Maksain pake rounin. Ini bisa. Ini bisa. Atau model-model kayak gini. Yang bukan rounin im. Sama sekali. Jadi dia gak ngandelin. Rounin sama im. Ini oke. Kalau masih bisa dibeli. Keren sih ini. Rounin im pertama. Di list ini. Ini adalah. Ini. 0,061. Sayangnya memang. Mulutnya bukan. Damage. Damage yang besar. Damage lumayan sih. Masih 100 sih. Jadi ini masih. Masih oke. Kalau mau. Beneran. Pake. Oh harus rounin im. Ini udah. Udah mantep sih. Kalau gak tadi alternatifnya. Yang ini tadi. Wai keren sih ini. Ini keras. Terus. Double nut crack. Asik. Ini damage-nya gak tergantung. Critical. Kayak itu yang. Beastnya. Kita coba. Ngomongin plan. Tadi sih. Aku makanya. Disguise. Terus bagian. Aku pake. Disguise ini. Karena. Build. Yang ini tadi. Yang kita pake ini tadi. Perlu. Banyak energi. Sekali. Jadi. Kalau bisa. Ya. Bisa menghasilkan. Energi banyak gitu. Si. Plannya juga. Ini asik. Bisa pake ini. Atau pake ini. Ini asik ini. Plannya serius. Terus ada damage juga. Meskipun. Devnya gak terlalu tinggi. Terus. Ini juga. Bagus. 0 energinya 2 tapi. Di halaman awal. Udah. Udah keliatan yang. Lumayan bagus sih. 0,05. Oh ya. Harga tadi berapa. Kalau. Bistnya tadi 0,06. Lobertnya tadi. Kalau mau bagus ya 0,08. Terus. Ini. Kalau clientnya. Yang penting keras. Ini asik ya. 0,05. Agak. Masih bisa dibulit. Enggak. Kayaknya masih bisa ini. Kayaknya masih bisa. Ini bagus. Jadi. Ini ada. Devnya dari sini. Terus ada tambah debit. Masih bisa dipake. Jadi. Kalau boleh dibilang tadi mana. 0,06. Oh ya. 0,06. 0,08. Tambah. 0,05. 0,06. Berarti 0,12. Ditambah 0,2. 0,2. Itu udah. Dapet ya. Build kayak gini tadi. Mungkin sekian dulu dari Pak Kuyu. Di video. Tim Timan. Kali ini. Kalau ada pertanyaan. Bisa kalian tanya di kolom komentar. Terus. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa like-nya. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang memerlukan. Teman-teman kalian kalau baru main terus. Ini gunanya apa. Plan bis penting gimana. Atau ke schooler kalian yang baru saja ikutan. Dan tidak punya pengalaman bermain game. Atau di dalam aksi. Kalian bisa coba kasih tau video ini. Semoga bermanfaat dan membantu. Untuk belajar gimana pakai build ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih.